yuk selamat yuk 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 oke dari pesanggrani mana kita turun ke arah Togoputri foto-foto di Tugulang dan Tugudang terima kasih ketemu sedulur KPSC dan tim kewer rame bingits gak janjian nanjak tujuan kemana mas Narko ke Jepang wih mantap kita foto di pesanggrani Mala ya ini aku tekan pono lho tapi suara duet ya kabarnya apa itu oke 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 apa ini peningkatannya turun pangkat ah tidak lah gosik jaraknya aduk woi ini spray ngepit ya nama banget ya pak julie yuk yuk nampak pit mengingatkan rumahku ha 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 aku mau ngajar sih tapi ukuran M sekuang wedo wow sepanjang rute isinya temen-temen dim kewer nih ini rutenya nanjak ke arah kalurang di belakang di belakang tanjaan eh 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 ada resort baru nih ini spot baru lho foto-foto lho namanya one stop adventure resort monggo bu nah ini lho foto ini lho yuk yuk semangat yuk yuk ha 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 selai alo mas gandul gandul monggo mba monggo mba ayo ayo iya naik pak semangat amin wah ini ada hotel Gria Persada ini hotel membuka buat sarapan Gweser mulai lima ribuan saya pernah kesini waktu acara gathering lumayan dalamnya bersih banyak spot-spot fotonya oke kita lanjut lanjut ke ugu udang oksa delur ntar lagi sampai ntar lagi sampai perempatan lanjut oksa delur yuk mas heri oksa del yuk gas mantap nah setelah sudah sampai di pertigaan kalau ke kanan tuk udang saya ke utara liwatin resort dan pilah bareng mas heri nih ke arah ulang sentalu persanggaan nirmala dan selesai di gua jepang oke banyak banget yang gue disini hari ini sendirian nih pak terima kasih ya mantap nih bapak ya terima kasih hahaha nah kita lewatin mesium ulang sentalu belok ke kiri sana nah kita ke timur belakang nih ada mas heri nah pertigaan ini ke arah gua jepang dan sangra nirmala kesana ke trogo putri ini nah lanjut ke gua jepang dan pesangra nirmala nih temen-temen yang lain istirahat di bawah kemungkinan yang gak kuat lanjut ke trogo putri karena gak nanja biar pada rehat ini saya sama siri nanja berdua saja hai mbak nanja mbak iya pak semangat pak hahaha semangat pak nah kita tetep ambil jalur yang kiri malang nanggara nirmala udah kelihatan ruginya turgo wah ruta syahdu nih bawahnya dingin sejuk mendung kiri kanan pohon cemarah eh pinusan nih hehehe masih berlanjut nih ayo mas semangat hehehe nah ini taman wisata alam gadu pandang dulunya sini ada taman lampion namun sekarang masih renovasi karena merapinya gak kelihatan juga kabut mungkin pada gak kesini tanjaan terakhir nih menuju gua jepang view nya enak kiri kanan pohonan sebelah sana beritis merapi masih bersama mas heri mantap mas mantap mantap yuk pak semangat yee pesanggera nirmala lihat nih nanti kita masuk kesini biar tau seperti apa wah mistis sudah sampai di telago nirmala ini gua jepang ini gua jepang eh finis seterang ya mas finis alhamdulillah saya finis finis di gua jepang taman nirmala di gunung merapi suasananya tutup ini cuman buat foto-foto temen-temen dari kpc dan tdp rame banget rame banget yang ikut kesini yuk foto-foto ayo yuk foto bareng yuk yuk foto bareng yuk yuk foto bareng yuk selamat datang di objek wisata alam nirmala kaliurang ini masih di kawasan Taman Nasional Gunung Rapi jadi seperti ini suasananya di gua jepang dan Taman Nirmala naiknya bisa lihat sini atau bisa lihat sini nah suasananya masih tutup nih seperti ini dalamnya ini loketnya jalan-jalan di pesanggeran nirmala nih ini sudah di chat gak tahu berapa kali waktu saya kesini wah serem masih berlumut biasanya buat foto temen-temen kalau buat gue kesini wah eh finish di gua jepang ngeteh sama makan gorengan ini yang pengen kesini bisa bareng-bareng jalan sendirian kalau takut dengan hal mistis oke kita lanjut gorengan gua jepang lomboknya abang lir matanya hangat wajos selamat pagi mas Andi pagi boleh tanya-tanya iya gimana mas Andi pernah upgrade sepeda apa ya kira-kira di bagian sepeda partnya jengki mas paling paling utama hub sama sprocketnya oh iya kalau untuk jenengan itu upgrade itu secara merejenan fungsi atau gengsi fungsi apa fungsinya fungsinya biar bisa menyesuaikan medan-medannya oh iya iya berarti kalau sepeda masih default menurut jenengan belum bisa buat ngimbangi ya karena default sepeda belum tentu default user nya wah bener-bener bisa-bisa masuk akal tidak sama user sama berarti menurut jenengan fungsi ya ya oke terima kasih mas Andi oke salam kues pak widi selesai di gua jepang masih terasa ringan hahaha pakai sepeda apa manu strada 5 strada 5 pak jokowi katanya hahaha pak widi ya kalau jenengan pernah upgrade itu menurut jenengan fungsi atau gengsi fungsi kok bisa kok fungsi terus karena dari standarnya itu sama di upgrade ada perubahan oh gitu menurut jenengan gak hahaha hahaha sangrahanirmala oke sekian dulu dari pesangrahanirmala kita turun ke arah Togo Putri foto-foto di Tugu Lang dan Tugu Udang terima kasih nah disini ada hotel hotel nari urang kita ke Togo Putri tempat misana yuk turun ini ada yang pengen ngejip bisa lewat sini yang pengen jadang tempe bisa juga pesen kesini hampir sekali 5 menit selesai sampai minggu wow Togo Elang ini apa? ini apa aja sih? selamat pagi ya Togo Elang ayo pak adik ayo juget jandutan ini ini dulu saya sering kesini waktu dapet sekolah naik-naik kesana lihat merapi wah jadanya halus enak buat turunan ini suasana Togo Putri nih yang pengen sate kelinci jadang tempe wah disini ada bahasare jadang tempe loh ada gambliknya juga loh ada gambliknya juga loh mana spot foto kok ada spot foto om foto seyo ada spot foto foto om foto seyo Taman nasional gunung murapi ini teman-teman kalau pengen naik jeep merapi adventure pesen disini bisa support foto kali orang nah seperti ini view dan wisata Telago Putri kali orang luasannya rame tapi tetap kesehatan pakai masker banyak jadah tempe yang jual disini dan sate klinci Oke kita lanjut menyuju soto di turgudang kita turun Hai desain kali udah ada tamannya sampai Alhamdulillah sudah sini semakan di soto Hollywood KM sepuluhan kita mau pulang ke teman-teman Terima kasih atensinya sampai juga di blog berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton